Intro Ketika pintu Hercules dibuka di atas kiri, ketinggian 900 meter sampai 1250 meter, maka parasut T10 hijau jaitun mekar seperti jamur di udara di atas Dili. Pasukan lintas udara yang terdiri dari Parako dan Kostrat bertebaran di langit kota Dili. Mereka tergantung di parasut selama lebih dari 1 menit, yang memberi mereka cukup waktu untuk menentukan di mana harus mendarat. Tetapi waktu 1 menit lagi cukup lama untuk menjadi sasaran tembakan dari darat yang dilakukan pasukan Fretelin. Penerjunan langsung ke jantung kota Dili menyebabkan pasukan mendarat di atas gedung kantor gubernur, gedung konsulat Taiwan, dan beberapa gedung lainnya di atas pagar pelabuhan, di atas pohon, dan di atas kabel listrik. Banyak pasukan lintas udara yang langsung melepaskan tembakan ketika mereka masih terapung-apung di udara, maupun sebelum mereka melepaskan harness setelah mendarat. Di medan terbuka, jarak pendaratan antara 60 sampai 70 meter memungkinkan anggota pasukan lintas udara dapat saling melindungi. Tetapi dalam penerjunan di atas kota, hal itu tidak mudah dilakukan karena jarak pandang terhalang oleh gedung atau bangunan lainnya. Sementara di atas pesawat Hercules, Felda Pugio Lotmaster Hercules T-13-12 tertembak dua peluru kaliber 7,62 mm di dada. Ia gugur di dalam pesawat. Padahal keberangkatannya ke Dili hanya menggantikan rekannya yang sedang berhalangan. Jenasa Felda Pugio yang menghalang di pintu pesawat segera disingkirkan oleh jam master agar tidak mengganggu interval penerjunan. Peluru lainnya mengenai tanki bahan bakar uptour, tetapi tembakan itu tidak menimbulkan kebakaran. Hercules T-13-12 mengalami rusak sedang. Hercules T-13-08 sebagai pesawat flight leader tertembak di kokpit yang mengakibatkan kerusakan pada giro kompas dan menimbulkan kebocoran hidrolik fluid. Lima pesawat Hercules lainnya, yaitu T-13-02, T-13-05, T-13-09, T-13-10 dan T-13-11 terkena tembakan, tetapi hanya mengalami rusak ringan dan bermanufur untuk ke Penkwi Kupang. Dalam Hercules T-13-08 masih tersisa 78 pasukan parako, dan tiba-tiba flight leader menghentikan bunyi bel berdering panjang, tanda penerjunan sudah berakhir. Langkah mengakhiri penerjunan di tengah pelabuhan udara Dili mengakibatkan 78 orang anggota parako Kopasanda belum sempat terjun, termasuk Mayor Teo Safei, Perwira Operasi Grup 1, dan Letu Infantri Luhut Panjaitan Komandan Tim C yang bertugas merebut lapangan terbang Dili. Berikut satu-satunya radio markas Grup 1 yang digunakan untuk menghubungi Mako Kogasgap di KRI Ratu Langit, ikut terbawa ke Kupang oleh anggota Grup 1 yang batal terjun. Hal itu menyebabkan Letkol Sugito tidak dapat menyampaikan laporan ke Mako Kogasgap dan ini nanti membuat masalah besar pada saat hendak mengevakuasi korban yang terluka. Tim A yang bertugas merebut pusat pemerintahan mendarat di sekitar kantor gubernur di jalan Jose Maria Marquez yang terdapat pertahanan cukup kuat dari Fretelin. Fretelin membentuk rintangan jalan dan perkubuan senapan mesin yang dilindungi dengan karung-karung pasir di beberapa sudut persimpangan jalan di sekitar patung Santa Maria dan lapangan di depan kantor gubernur. Banyak anggota tim A para ko Kopasanda yang terjun dari pesawat Hercules Wingman kanan yang mendarat di lapangan patung Santa Maria. Selain itu, banyak pula yang mendarat di lapangan depan kantor gubernur. Pasukan Linut yang mendarat di Dili langsung terlibat pertempuran sengit melawan Fretelin yang telah menunggu kedatangan mereka. Sementara itu, pasukan yang masih terayun-ayun di udara menjadi sasaran tembakan dari darat. Salah seorang yang tertembak di udara ialah Letu Atang Sanjaya, komandan tim B dengan tugas merebut pelabuhan laut di Dili. Peluru mengenai senapan serbu AK-47 yang dibawanya sehingga pecahan peluru melukai kedua belah tangannya cukup parah. Kapten Infantri H. Siman Juntak, perwira Seksi 1 Intelijen Yonif 501 menjadi sasaran tembakan akibat parasut yang dikenakannya menyangkut pohon. Ia gugur dalam keadaan masih mengenakan harness parasut T-10 yang tersangkut pada dahan pohon rindang. Mayor Ismail dan Yonif 501 mendarat terpisah dari anak buahnya di Komplek Wartel General Taibesi. Sedangkan Mayor Infantri Budi Sujanawa dan Yonif 501 menderita luka-luka bakar dari kedua mata kaki sampai ke pangkal paha akibat terkena mortir asap yang ditembakkan Fretelin. Bahkan Mayor Ismail terpaksa mengendap sampai keesokan harinya karena ternyata ia berada di tengah-tengah pertahanan Fretelin di kuartel General Taibesi dan baru bisa bergarbung dengan pasukannya pada H-1. Hal ini bisa dimaklumi. Di komplek militer itu terdapat markas besar Fretelin, bekas kompi zeni, bekas kompi kesehatan, bekas kompi logistik, dan penjara militer. Ketika sebagian dari tim A mengarahkan parasutnya ke lapangan terbuka di depan kantor gubernur, maka Fretelin di gedung museum dili melepaskan tembakan gencar ke arah pasukan yang masih terapung-apung di udara. Tetapi setelah terjadi pertempuran sengit dengan tim A, akhirnya markas komando depan Fretelin di gedung museum berhasil direbut. Tiga kompi Yonif 501, yaitu kompi A, kompi B, dan kompi C, seluruhnya berhasil terjun, tetapi mereka mendarat terpencar-pencar, sehingga memakan waktu untuk melakukan konsolidasi. Bahkan konsolidasi sepenuhnya baru terjadi H-2. Fretelin meninggalkan beberapa korban tewas. Sebagian besar pasukan yang terjun dari pesawat wingman kiri mendapat tembakan dari Markado, kuartel general di Taibesi, sampai ke bekas markas kompi para komando Portugal yang ditempati oleh kompi pemburu 15 tropas. Tembakan berlangsung sejak mereka masih melayang di udara dengan parasut sampai mereka mendarat. Pasukan yang sedang melayang-layang di udara juga terlihat jelas oleh Fretelin yang bertahan di bekas markas detasemen polisi militer sampai ke bekas markas kompi peralatan tropas di Balide. Bahkan banyak pasukan linut yang langsung mendarat di bekas markas tropas. Pertempuran dasyat untuk menentukan hidup dan mati maupun korban gugur terbanyak yang digerita oleh Yonif 501, Brijif 18 Linut Kostrad, maupun grup 1 para Kokopasanda terjadi di daerah ini. Namun demikian, formasi tempur pasukan linut yang diorganisasikan dengan baik berhasil mendesak pasukan Fretelin yang sudah kekurangan peluru mundur ke selatan dan mengkonsolidasikan kekuatannya di selatan kota Dili yang nanti butuh berhari-hari bisa dibebaskan pasukan Indonesia. Dan ku ingin ketatangan ini mengonaikan kewajiban Putra bangsa yang mengumpacita Putra bangsa yang terbuka Sampai jumpa di video selanjutnya